Halo semua, akhirnya Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Note 11 series versi global. Ada 4 versi yang diperkenalkan, yakni Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro 5G. HP ini membawa sedikit perbedaan untuk desain dan juga spesifikasinya dari versi Cina. Nah, di video ini akan membahas varian dari Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G. Sementara untuk versi dari Redmi Note 11 reguler dan Redmi Note 11S, bisa kalian tonton di video yang tayang sebelum video ini. Nah, langsung saja untuk informasi lengkapnya, yuk simak videonya sampai usai. Xiaomi Redmi Note 11 Pro versi global hadir dengan varian 4G dan 5G. Smartphone ini memiliki tampilan yang berbeda dari versi Cina, tetap mengusung desain mengotak, dan hal yang paling membedakan terlihat jelas pada desain kameranya. Kamera ini malah nampak seperti produk pesaing Xiaomi, yaitu Infinix Zero X Series. Kalau menurut aku, saya lebih suka desain dari versi Cina-nya, tetapi itu tergantung dengan selera masing-masing. Untuk spesifikasinya, Xiaomi Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G membawa spesifikasi yang sedikit berbeda, yaitu terletak pada spesifikasi kamera dan juga chip yang digunakannya. Redmi Note 11 Pro dibekali dengan 4 kamera belakang, sedangkan pada Redmi Note 11 Pro 5G memiliki 3 kamera belakang. Kamera utama kedua smartphone ini sama-sama memakai kamera beresolusi 108MP, kemudian ada kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Yang membedakan adalah pada Redmi Note 11 Pro 5G tidak dibekali dengan kamera depth sensor, sementara pada Redmi Note 11 Pro memiliki kamera dengan depth sensor 2MP. Kemudian untuk kamera depannya, keduanya sama-sama dibekali dengan kamera beresolusi 16MP. Perbedaan spesifikasi lainnya juga terletak pada prosesor yang digunakan. Xiaomi Redmi Note 11 Pro memakai prosesor dari Mediatek Helio G96, yang mana prosesor ini juga digunakan oleh Redmi Note 11S. Sementara untuk versi 5G-nya dibekali dengan prosesor terbaru dari Snapdragon 695. Untuk performa Snapdragon 695 ini lebih unggul dari Helio G96. Prosesor ini bisa menjadi pesaing dari Mediatek Dimensity 920. Perbedaan yang cukup jelas, Helio G96 hanya mendukung jaringan 4G, sedangkan Snapdragon 695 sudah support dengan jaringan 5G. Lanjut ke spesifikasi lainnya, Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G, hadir dengan membawa spesifikasi layar yang sama, yaitu layar AMOLED seluas 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dan dibekali dengan refresh rate tinggi 120Hz. Layar ini juga mendukung DCI-P3 dan membawa desain dot display, serta dilengkapi dengan pelindungan layar Corning Gorilla Glass. Kemudian pada kapasitas baterainya, kedua smartphone ini sama-sama mengusung baterai 5000 mAh, dengan dukungan fitur pengesian daya cepat 67W. Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G juga sama-sama menyediakan pilihan RAM dengan varian 6GB dan 8GB, serta memori internal yang sama-sama menyediakan pilihan internal 64GB dan 128GB. Fitur lain yang tersedia di smartphone ini, antara lain liquid technology, untuk mendukung performa smartphone ini supaya tetap dingin. Ada juga AR Blaster, Dual Audio Stereo, Fingerprint Scanner yang sayang masih ada di samping, dan juga fitur NFC yang tergantung pada wilayah rilisnya. Smartphone ini berjalan pada sistem operasi Android 11 dengan MIUI terbaru 13. Nah, untuk harganya, Redmi Note 11 Pro varian RAM 6GB akan dibanderol dengan harga mulai dari $279 atau setara dengan 4 jutaan. Dan untuk varian RAM 8GB akan dibanderol dengan harga $349 atau setara dengan 5 jutaan. Varian memori yang dapat dipilih adalah 6x64, 6x128, dan 8x128GB. Sementara untuk harga dari Redmi Note 11 Pro 5G dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Varian RAM 6GB akan dibanderol mulai harga $299 atau setara dengan 4,3 jutaan. Dan untuk varian RAM 8GB akan dibanderol mulai harga $349 atau setara dengan 5 jutaan. Varian memori yang dapat dipilih adalah 6x64, 6x128, dan 8x128GB. Nah, itulah tadi informasi dari Redmi Note 11 series yang resmi secara global. Dari varian Redmi Note 11 Pro dan juga Redmi Note 11 Pro 5G. Lagi video ini kalau kalian suka dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai usai dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!